Halo teman-teman, balik lagi di video counter set ya Oke, jadi kali ini karena entah kenapa ya Tiap hari, tiap ada konten Itu yang ditanyain selalu hal yang sama Dup, buat apa bang? Aduh, aku bingung sama pertanyaan ini Kenapa ya? Selalu ada yang tanya Dup, itu buat apa? Aduh, jawabannya kan udah jelas ya buat limit break Cuma ya Sorry dulu ya Kalau misalnya disini nada omonganku tuh ngelunjak atau istilahnya marah, ngejek Ya pokoknya nadanya tinggi gitu Itu cuma buat bercanda ya Cuma buat bercanda Jadi maaf dulu atau sorry dulu buat kalian yang kesinggung gitu ya Misalnya Oke, jadi kegunaan dup itu buat apa? Karena kebanyakan dari kalian Pasti buat kalian yang gajah ya Kalau nggak gajah ya hoki lah Kalian dari daily gajah Itu kalian bakal punya yang namanya SSR dup banyak ya Ya kalau nggak banyak ya Misalnya kalian punya, misalnya Kyle Wong kalian punya 2 gitu ya Oke Jadi Kalian itu bingung Antara naikin Kyle Wong itu dua-duanya Atau Kyle Wong satunya itu buat limit break gitu kan Intinya Oke Jadi disini aku bakal jawab Biar nggak ada yang tanya lagi ya Aduh Jadi Kyle Wong ini kan Kalian punya 2 Terus Max levelnya kan 50 ya Nah Level 50 itu Karakter yang udah nggak guna Setelah kalian ngelewati Atau kalian berada di episode 4 Karakter level 50 itu udah nggak guna cuk Nah Terus ngapain kalian Buang-buang resource kalian Buat Naikin Karakter yang sama Kan Kalian naikin karakter yang sama itu Nggak cuma naikin Levelnya Tapi kalian juga naikin Ini ya Statusnya Dari Implant Terus naikin juga level skillnya Terus kalian juga perlu Yang namanya Ngasih Equip Nggak sih Itu Apa Nggak harus Susah itu untuk Gear ya Jadi Ya Kalian bakal buang-buang resource banget Buat naikin yang namanya 2 karakter yang sama Meskipun Meskipun Kalian bisa Maka 2 1 karakter yang sama Di beda tim Gitu kan Tapi di level 50 Atau Ya Di level 50 Setelah episode 4 Selesai Atau kalian sedang ada di episode 4 Dan kalian Bakal ngeprogress lagi kan Antara nyelesaikan young heart Atau mulai gerinding-gerinding Di level 50 itu udah nggak guna cuk Contohnya nih Seoyeon sama yang harim ini Hampir nggak guna Meskipun yang harim ini Masih guna ya Karena dia Sebenernya rolnya support Cuma Seoyeon ini Sebagai yang namanya DPS Dia udah nggak guna cuk Jadi ibaratnya Kayak gini ya Kalian ini kan punya pacar nih Punya pacar ya Pacar kalian ini Kembar Jadi Ada kembaran Itu Ya entah kakak atau adiknya Gitu ya Atau gini aja Kalian pacaran Sama anak kembar Nah kalian pacarnya itu Sama kakaknya Nah jadi kalian Tau kalau pacar kalian itu Kembar dan punya adik Kembar ini Nah Iya kan Nah Kalian mau Antara Ngeseriusin sama pacar kalian ini Atau malah Ngembet adiknya sekalian Gitu Karena kan kembar ini ya Jadi kalau Ini ada dua nih Jadi kalian mau Apa Fokusin ke satu Pacar kalian ini Atau Malah ngembet Dua-duanya Gitu kan Nah Kalau kalian ngembet Dua-duanya kan Kalian nggak akan Ada progres sama sekali Sama Keduanya ini gitu Kalian sama-sama stuck Gitu gitu terus Ya kan Sedangkan kalau kalian Ngeseriusin Pacar kalian ini Ya kan Nah Kalian kan makin lama Kalau Apa Hubungan kalian mulai serius Kalian kan Apa ya Ada perkembangan Tentang hubungan kalian Jadi Kalian juga bakal ada perkembangan Hubungan kalian Dengan adik kalian ini ya Adik Adik kembar kalian ini ya Nah Tapi ya Semakin deket itu Hubungannya maksudnya Sebagai saudara ipar ya Kedepannya Kalau lebih dari saudara ipar itu ya Sorry-sorry Bahasanya jadi kepeblasan ya Oke Jadi ya Analoginya kayak gitu lah Jadi lebih baik kalian tuh Gunain Si Dope itu Buat limit Limit break Oke Limit break itu sendiri tuh Sebenernya gak cuma ngaruh Soal Cap level ya Kita Kelab dulu Kita langsung cek Nih Limit break Mana sih Contohnya Si Limit break itu Gak sekedar Kalian naikin Cap levelnya aja Tapi Status Growth rate nya Juga naik 10% Jadi kalian mau fokus Ke satu karakter Atau Satu karakter Kalian punya banyak Kalian fokusin ke semuanya Ya hasilnya jelek Gitu Kalau kalian fokusin ke semuanya Tapi kalau kalian fokusin Ke satu karakter Yang kalian punya Dan kalian sering pakai Itu malah Bakal jadi bagus Karena ya Status growth rate Plus 10% Itu bakal jadi tinggi banget Rasanya Kalau kalian pakai Buat limit break Apalagi ini early game Dimana kalian tuh Selalu ngeluh Soal resource kalian Yang limited Entah itu gold Entah itu buku XP Kalian tuh bakal Selalu limit terus Itu resource Jadi ya Kalau kalian punya Karakter Dupe Karakter Yang kalian pakai Dupe nya Itu buat limit break Jangan Dinaikin Oke Jangan dinaikin Atau di build Kalau ini Udah late game Kalian mau Nge-build Karakter yang sama Sebanyak apapun Itu gak masalah Tapi ini di early Di early ini Kalian bakal butuh banget Yang namanya resource Dan kalian juga perlu Hemat resource Supaya kalian bisa Naikin karakter yang lain Kalau kalian punya dupe Kenapa kalian harus pakai Yang namanya Counter core ini Counter core ini Buat naikin Yang udah Pasti ada dupe nya Kalian Kalian malah buang-buang Waktu kalian Dan resource kalian Oke Dan juga Kalian aja Misalnya Si seoyeon Si seoyeon Mana tadi Ini Disini gak Kelihatan Ternyata Disini gak keliatan Kita masuk ke Manajemen lagi Jadi disini Seoyeon ini kan Sama sekali Gak limit break Otomatis kalian Kalau ngebuild dia Atau Ya Apapun karakter itu Yang levelnya 50 Di sebelah Ada yang harim Jadi Cuma segini 2800 Ini level 50 Udah mentok Kalian kalau Ngebuild karakter yang sama Juga pasti Gak akan ke limit break Jadi Statusnya Atau cp nya itu Udah kayak gini Mentok 2800 Sedangkan Kita bandingin Sama yang n Ini yang n Udah limit break Dua kali Udah sampai level 71 Cp nya 4600 Dan statusnya pun Jelas Lebih superior Daripada si seoyeon Seoyeon ini cuma 2600 Cp nya Sedangkan si Catiwet ini Udah 4600 Beda 1600 Itu Ngaruh banget Itu ngaruh banget Oke Jadi kalau kalian punya Dope Sekali lagi Gunain Dope tersebut Untuk limit break Jangan ragu Karena ini early game Kalian perlu Nge-save resource kalian Buat karakter-karakter Mendatang juga Dan kalian Jangan Lupa juga Kalau misalnya Ada karakter limited Atau karakter Yang kalian cuma Fokusin Apa ya misalnya Kayak Gaca karakter tersebut Cuma sekali Dan Bannernya itu Ternyata limited Atau Apa Baliknya itu lama Nah Kalian kan Mau gak mau Harus memakai Yang namanya Counter core itu Buat naikin limit break Si karakter tersebut Ya Oke Jadi Kayak gitu Untuk Soal Dope ya Jadi Kesimpulannya itu Soal Dope Kalau Kalian itu Jangan Sekali lagi Aku nyetan Jangan Build Dua karakter Yang sama Dua karakter Yang sama Jangan pernah Build Kalau kalian sampai Nge-build Dua karakter Yang sama Kalian itu Gendeng Gendeng Itu kalian Bodoh Itu Aduh Udah buang-buang resource Padahal kalian tiap hari Selalu Ngeluh resource Kurang terus Gitu kan Jadi kayak gitu Terus Selain limit break Kita bakal Ngebandingin Si catty weight Ini sama Si Seoyeon ini Aku yakin Kalian gak akan puas Kalau cuma Bandingin statusnya Jadi kita bakal Jadi kita bakal Bandingin Damage Atau output Hasilnya Si kedua karakter ini Sebelumnya Kita bakal Nge-limit break Si catty weight ini Karena aku udah bisa Limit break full Oke jadi gini ya Kita limit break Kita lihat lagi Kalau gak salah 4600 ya Kalau ada status Growth rate Ya Status growth rate Ngaruh banget Tadi 4600 Kalian bisa Rewind videonya Sekarang Setelah di full Limit break Tiba-tiba CP-nya 4900 Untuk statusnya Kalian bisa bandingin Sendiri Kalian Rewind Atau nanti Kalian Rewind Aja lah Aku mau Seribet Karena CP-nya aja Udah naik 300 Dan itu lumayan 300 Oke Sekarang kita Bandingin Damagenya Ke Operation Terus ke Simulasi Special Attack Oke Yang keempat Kita bandingin Kalau nanti Yang 90 Keburu mati Oke Let's go Kita bandingin Turunin Satu-satu Kalau Turunin Bareng-bareng Gak akan Bandingin Oke Oke Mati Sekarang kita Turunin Semuanya Oke Kita Lihat ya Perbandingan Damagenya Iya Aduh Hampir Dua kali Lipat ya Untuk Perbandingan Damagenya Dan tingkat Survive-nya Juga Lebih tinggi Si Catty Wet Karena Dia Bisa Bertahan Selama 30 detik Selama Disummon Sedangkan Si Seoyeon Ini 29 detik Untuk DPS-nya Dia 502 Damage Per Detik DPS kan Damage Per second Sedangkan Sedangkan Si Seoyeon Ini 288 Damage Per detik Oke Jadi Ini Udah Membuat Kesimpulan Ini Semakin Jelas Dup Itu Buat Apa Bang Dup Itu Buat Limit Break Oke Sorry Buat Kalian Yang Kecewa Kalau Kalian Buat Dua Karakter Yang Sama Tapi Kenyata Ssr Level 50 Yang Bakal Kalian Build Cuma Mentang Mentang Kalian Punya Dup Karakter Tersebut Dan Nggak Niat Limit Break Itu Masih Kalah Pak Sama Karakter N N Karakter Yang Rarity Paling Bawah Dengan Limit Break Full Limit Break Skillnya Masih Belum Maksimal Nanti Aku Mau Buat Konten Soal Skill Jadi Kira Kira Kesimpulan Untuk Video Tentang Dup Kali Ini Semoga Video Kali Ini Membantu Dan Bermanfaat Buat Kalian See you In the next Video Ciao